Assalamualaikum Pemirsa TKS TV Pada ahad 21 Januari 2018 DPD Partai Keadilan Sejahtera Lombok Barat melangsungkan kegiatan rapat koordinasi atau RAKERDA guna merencanakan, menyusun, dan menentukan target kerja DPD yang ingin disapai selama 1 tahun ke depan RAKERDA DPD Partai Keadilan Sejahtera Lombok Barat ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri oleh 2 pasangan calon yang diusung PKS yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Dr. Haji Zulkif Limansyah dan Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah serta calon Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Halid Kegiatan yang dilangsungkan di dekantor DPD PKS Lombok Barat ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus partai dan struktur dari tingkat DPD 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 DIPRA bahkan dihadiri pula oleh anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Lombok Barat Bekerjalah terus bekerja Partai Keadilan Sejahtera Berjuanglah jadi terdepan Berkorban untuk nusra dan bangsa PKS untuk semua selalu Sikap dan siap Dari Lombok Barat Matla Ulyanan PKS TV mengaporkan Klik Like, Share, dan Jangan Lupa Subscribe